Hai Nah ini adalah pe 440 ya masih dalam satu gemasan jadi posisinya nanti ya seperti ini barang yang sampai ke tangan kalian dan saat ini kita ada promo pet bendera jadi ini tak kita taruh di luar ya di plastiknya ya free nya jadi jadi jangan sampai ikut kebuang ya tapi nanti mungkin juga berpetas waktu untuk promonya kita atau tidak kita kurang tahu ya ini langsung saja kita review ya karena ada banyak sekali permintaan dari tas ini nah seperti ini ya ini posisi keluar dari plastik seperti ini dan iya di bagian atas ini ada perkatnya yang kita bisa taruh matras ya di atas kanan di bawah juga ada nah di bawah juga ada ini jadi ke ada yang suka ditaruh di bawah dan di atas ya tapi kalau di bawah biasanya kan nyangkut di semak atau di ranting-ranting pohon begitu ya tapi kalau di atas itu resikonya lebih kecil jadi matras bisa ditaruh di sini dan ini ya sebagian belakang dengan solder strap ini ada bagel dada dan bagel perut ini PX440 itu ada dua-duanya seperti ini penampakannya jadi menggunakan busa dan jalan mesh nanti kita coba untuk review lebih dekatnya bisa kita lebih dekat lagi oke oke langsung ke bagian depannya seperti ini ya ini kita bisa buka bagelnya bagelnya bagel-bagel yang asetal yang bagus ya jadi ini bunyinya keras ya jadi kalau yang tidak bagus itu bunyinya lembek gitu ya karena ada banyak di pasaran bakl dia kualitasnya berbeda-beda tapi kita beli yang bagus ya bagian dalamnya seperti ini nah ini ada kain ini seperti itu jadi buat ini nanti bisa diisi dengan barang ya nanti tinggal diserut ini ada serutnya juga ya dan nampakannya ya seperti ini coba 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 yang untuk yang warna itu ini sudah posisi belum dibalik ya ini nah ini yang posisi belum dibalik itu seperti ini bagian dalamnya ini ada resleting ya kita nanti ini diisi dengan busa ya penguat yang bisa di kayak kerangkanya tinggal dimasukkan ke sini ada itunya enggak kerangkanya ini bomnya nanti jadi dimasukkan seperti ini seperti ini ya nanti dimasukkan ini juga fungsi sebagai kerangkanya jadi kita tidak pakai besi untuk pakai begini nah seperti ini ya nanti di tutup ini sudah cukup kokoh untuk menjadi kerangkanya ya kalau pakai besi kan mungkin harganya juga lebih mahal dan lebih kompleks sininya ya jadi kita membuat produk yang sesuai budget harganya juga terjangkau ini dan menurutnya dipakai di kemuliteran rpp-rpk dan sudah putra pelan jadi tangguh memudahkan aktivitas kita di musim penghujan jadi seperti ini ya juh-juh saya ambilkan dulu nah seperti ini ya ini air akan mengalir seperti di dunia di dauntalasi jadi dia tidak melangsung mebal ya Nah iya seperti itu oke dan itu soldier strapnya kita pakai busa yang ini ya cukup tebal jadi ini kokoh di luar yang tinggal di dalam dengan jalan mes yang berpuluh itu lebih kering lebih cepat kering bagi labas ya oh ini tulang apa bagian belakangnya seperti ini ya dan ini ada bagian ini aja busanya juga ini kanan dan kiri oke coba nanti kita langsung masukkan barang ya nah ini matanya cukup besar apalagi ini samping kanan dan kiri belum ada isinya kita coba isi dengan ini ya ini ke 806 yang posisi masih dibalik kita coba masukkan seperti ini dan kita masukkan dua ya muat ini jadi dua tas P806 masih muat nah seperti ini ya ini di atas masih ada apa mungkin ini peres ya pas ya tapi nanti ini di atas masih bisa diisi sedikit bareng masih bisa nanti diserut ya harusnya diserut ya terus nanti ditutup nah ini masih ada space ya masih ada space bisa diisi bareng sebetulnya ini juga masih tinggi kita coba eh tas yang itu ya mereng grimop itu nah coba kita isi P20 kita tambahkan di bagian atas biar ada penambahan barang tapi nggak tidak terlalu besar karena ini kan yang mencukur lah nah seperti ini oke nah itu tinggal ditutup bagian penutupnya ini ada superpulasi lighting dua apis ya nah tinggal tutup saja seperti ini oke seperti itu dan di bagian samping kanan kiri ini masih ada saku coba bisa pinjam itunya min min air minum nah ini botol air mineral ya ini bisa dimasukkan di sisi kanan dan kiri nah ini bisa masuk ya jangan kabah terdiri hidrasi untuk botol minum bisa ditaruh di sini atau kita bisa taruh juga barang-barang yang lainnya ini deposisi samping seperti ini kita isi dua tas dan satu tas kecil ya ini kapasitasnya sekitar 60 liter cukup besar dan di bagian ini solder setelah kita pakai besi ya khusus untuk P40 karena ukurannya besar tentu lotnya lebih besar kita pakai bahan besi dan bagian ini juga pakai bahan besi ya dan bagian-bagian vitalnya kita juga tambahkan cahitan pengunci tambahan di bagian-bagian ini ya seperti ini ditambahkan ya Nah ini tambahkan lebih sekitikannya juga ditambahkan seperti ini ya terlihat ya Nah ini ada kita tambahkan cahitan mengunci tambahan tapi lebih kuat dalam mengenahan peketopan perbawaan dan tentu tas lebih awet jahitannya sudah tidak mudah terlepas apalagi di bagian ini webbing itu mudah terurai ya jadi webbing seperti ini kalau tidak bisa dalam proses produksinya pasal gunting itu cepat mudah terlalu kita kita panaskan dulu kita ya jadi lebih kuat seperti itu dari bagian atas ini juga masih ada sakunya lagi ya Nah ini atas masih ada sakunya lagi yang kita bisa baru-baru-baru-baru yang mungkin sering diambil ya di sini di atas sendiri sendiri jadi tidak perlu membongkar esita secara keseluruhan Oke nah seperti itu kita lihat di bagian ini ya depan kompartemen depan bisa dilihat seperti ini ini juga bisa ditaruh barang-barang jadi tidak cuma ruang utama ruang kanan kiri ada empat tapi juga bisa ditaruh barang-barang di kompartemen depan dan belakang namanya seperti ini ya bisa ditaruh sini tompat mungkin tiket besar barang-barang yang sering kita ambil jadi bagian bawah juga ada disini jadi ini ada dua dengan bakalnya dan atas juga masih ada bakalnya kebutuhan kalau kalian bekerja di instansi atau punya sekolah yang dapatnya bisa dipasang di sini Oke seperti itu ya ini juga ada pengaitnya ya mau ditaruh di bawah atau dicantolkan di dinding mungkin pada saat tidak dipakai juga bisa nah ini APX 440 ada varian juga warna coba warna hijau ada ya warna hijau ya nah ini contohnya warna hijau ada juga warna hitam tapi tersediaan stok mungkin bisa berubah ya sewaktu-waktu itu karena permintaannya juga mungkin berbeda dan kita prosesnya tidak bisa banyak dan saat ini kebetulan bagi warna hitam dan hijau Oke untuk salah ukuran sama ya tiga yang membedakan hanya warnanya saja Oke Oke seperti itu ya review kita untuk BX 440 kali ini ya kita mau lihat juga Oh ya ini bagian sini bagian saku bawah mungkin ada yang mau lihat seperti ini ini apa ini yang bawah ya yang atas seperti ini Oke seperti itu ya cukup besar juga ini sakunya kanan dan bawah kanan kiri atas bawah jadi bisa dipakai untuk menaruh barang-barang yang mungkin kita perlukan dalam perjalanan jadi sangat cocok buat camping ya traveling buat mudik bisa kapasitasnya besar sekitar 60 liter buat kalau mungkin batas harian perlu ini lebih apalah terlalu besar ya tapi juga relatif tergantung kebutuhan ya ditandung pasur juga ini saya kalau dipakai seperti ini ya Nah ini ya kalau dipakai ini disespekan saja nah nanti bisa kalau tidak dipakai ini bisa dikendorkan oke buat ini ini juga dikendorkan bisa ya karena ini masih baru ada strap sada dan ada strap berut jadi tidak goyah saat dipakai beraktifitas ini ya ini lebar bagunya juga bakal yang bagus nah ini bernyata oke jadi siap dipakai untuk traveling camping misalnya nanti ini bisa mau balik untuk beberapa hari oke sementara seperti itu kalian bisa sekali lagi nih saya lihatkan ini posisi terlihat dari belakang nah ini bagai redonnya seperti ini bagai yang bagus ya kita sampai salah beli salah beli di pasaran karena ada yang mungkin modalnya mirip-mirip tapi kita tidak jelas kualitasnya ini nanti di bisa diatur disesuaikan nah gitu ya ini juga bisa nanti disesuaikan oke ternyata ternyata